hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku yasinta youtube channel aku yasinta-sinta nah temen-temen di video kali ini aku akan review salah satu produk dari madame g yaitu yang lip balmnya yang varian blushing my lips nah produknya tuh kayak gini nah si kemasannya bener-bener lucu ya imut kayak gini dia dilengkapi dengan box kayak gitu nah penasaran kan review aku terhadap produk ini kayak gimana saksikan terus video aku sampai akhir ya dan jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe youtube channel aku yasinta-sinta nah temen-temen seperti yang udah aku bilang di awal video tadi bahwa di video kali ini tuh aku akan nge-review lip balm dari madame g yaitu yang blushing my lips nah jadi blushing my lips ini atau lip balm dari madame g ini tuh dia hadir dengan 6 varian yang pertama itu ada varian so cute terus yang kedua ada varian so hot terus yang ketiga ada so pretty yang keempat ada so sweet yang kelima itu ada so gorgeous dan yang keenam itu ada so attractive dan menurut aku variannya tuh lucu-lucu banget warna-warnanya nah disini aku punya tiga produknya punya tiga variannya yang pertama ini ada varian yang 03 terus ada yang 05 terus ada yang 01 nah sekarang ini akan aku review dari packagingnya dulu ya temen-temen nah untuk packagingnya dia tuh lucu banget dilengkapi dengan box kayak gini lihat ya yang box kayak gini nah jadi warnanya bener-bener warna-warna kayak warna-warna ini ya kayak warna-warna pastel kayak gitu nah yang pertama ini tuh akan aku bahas dari segi packagingnya jadi di depannya tuh dia ada tulisan kayak blushing my lips kayak gitu kan terus ada logo madame g nya juga terus juga di sebelah kanannya tuh dia ada kayak klaimnya dia itu kayak moisturize terus juga ada protek terus ada figmented terus juga ada yang glossy terus juga ada keterangan dari si variannya misalnya kosong berapa kayak gitu kodenya nah terus untuk bagian belakangnya dia tuh kayak ada gambar bibirnya kayak gitu ada blushing my lips terus juga ada ingredients nya atau komposisinya terus juga ada manufacturing nya terus juga ada pembuatannya tuh kayak dari mana gitu identitas dari perusahaannya terus juga ada BPOM nya nomor BPOM nya juga disini udah tercantum terus juga ada berat bersihnya terus juga ya kurang lebih kayak gitu sih untuk bagian depannya juga nih ya yang bagian depannya dia tuh ada klaimnya juga jadi klaimnya moisturize proteks dan lip balm terus kode dari si lip balm nya itu sendiri nah kayak gini nah terus juga disini ada yang yang 03 ini yang 03 tuh warnanya lebih ke kayak gimana ya kayak warna ini kayak warna coklat kayak warna bibir sih lebih ke warna bibir terus juga disini ada yang yang 05 ini yang 05 tuh jadi lebih ke kayak ungu kayak gitu ya tapi warnanya lucu sih nah disini akan aku swatches juga ke kalian nah sebelum aku ngebahas lebih lanjut bagus atau enggaknya kalian saksikan dulu review atau swatches dari aku ya untuk yang pertama ini aku pakai lip balm nomor 01 yang varian so cute warnanya cantik banget seperti warna peach kayak gitu warnanya juga soft dan juga teksturnya moist banget aku suka banget sama warna ini karena ketika di aplikasiin ke bibir aku jatuhnya jadi cerah kayak gitu dan ini sih favorit aku yang kedua aku pakai lip balm nomor 03 varian so pretty warnanya kayak warna pink muda aku pikir aku pikir awalnya tapi setelah aku apply ke bibir warnanya jadi seperti warna bibir tapi lebih muda lagi dan di bibir aku seperti pecat gitu sih ya warnanya mungkin karena warna bibir aku yang cenderung sedikit gelap yang ketiga yang ketiga aku pakai lip balm nomor 05 yang varian so george's warnanya ini seperti warna pelam atau keungu-unguan cantik dan ketika di aplikasiin ke bibir aku warnanya jadi cenderung keungu-unguan gitu menurut aku dari ketiga warna lip balm ini yang jadi favorit dan juga cocok untuk warna bibir aku yaitu nomor 01 yang so cute karena benar-benar cute warnanya teman-teman tadi kalian udah liat kan swatches dari aku tuh kayak gimana tentang si produknya ini tuh tadi udah ketahuan juga dan menurut aku produk dari Madame G ini lip balm dari Madame G ini menurut aku oke menurut aku sih bagus terus juga cukup terjangkau karena harganya tuh cuman 20 ribu aja untuk masing-masing itemnya terus juga dia bisa melembabkan bibir terus juga ini cocok banget sih untuk kalian yang emang gak suka kayak pakai lipstick kayak matte kayak gitu bisa pakai lip balm ini terus juga lip balmnya tuh benar-benar berwarna kayak gitu ya jadi makanya kayak lipstick glossy kayak gitu di awal mungkin dia glossy tapi sentuhan akhirnya tuh dia matte terus juga lumayan tahan lama sih menurut aku kayak gitu terus juga warnanya cantik-cantik banget ada yang warna yang so cutenya terus juga ada yang sesuai warna bibir itu cantik banget dan kalian mesti coba sih produk lip balm dari Madame G ini dan menurut aku kayaknya produk ini tuh akan aku jadiin sebagai lip balm sehari-hari aku karena secara personali aku benar-benar suka sama produknya karena dengan harga 20 ribu bisa dapetin produk yang sebagus ini teman-teman nah oke sekian dulu video dari aku semoga video ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi untuk kalian yang sedang mencari lip balm berwarna produk lokal tuh dari mana nah kalian bisa beli produk Madame G ini untuk link nanti akan aku cantumkan di deskripsi aku belinya dari mana terus juga bagi kalian yang mau request aku untuk ngebahas apa di video selanjutnya silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk follow instagram aku Yasin Tafisyal dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bila video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya atau bagikan ke teman-temanmu kalian bisa lihat video menarik aku lainnya dengan cara klik video di salah satu sisi layar semoga bermanfaat nantikan aku di video selanjutnya ya terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya ya